Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Pacitan Mulai memperlakukan penerapan sanksi Untuk pelanggar protokol kesehatan Pencegahan COVID-19 Hal itu ditandai dengan Diperangkatkannya Satuan Tugas Penegak Disiplin COVID-19 Oleh Bupati Pacitan Indar Tato Pada Senin 24 Agustus 2020 Di halaman Pendopo Kabupaten Pacitan Satgas Penegak Disiplin COVID-19 tersebut Terdiri dari unsur Dinas Perhubungan Satuan Polisi Pamong Peraja BPBD, TNI, dan Polri Usai diberangkatkan Satgas kemudian langsung melakukan inspeksi Mendadak di kawasan Pasar Minulil, Pacitan Kegiatan tersebut dilakukan untuk melindungi rakyat Supaya tidak terpapar COVID-19 Mengingat angka penularan COVID-19 Dipacitan semakin banyak Yakni dengan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang peningkatan disiplin penegakan hukum Protokol kesehatan Dalam rangka pengendalian dan pengurangan penularan COVID-19 Tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tersebut adalah dengan adanya Satgas Penegak Disiplin untuk mendisiplinkan masyarakat agar sadar terhadap bahaya COVID-19 Mulai Senin 24 Agustus 2020 diadakan penegakan hukum walaupun hukumannya masih ringan Salah satu poin yang ditindak adalah penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker Di mana pelanggar diberi sang siringan Seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca Pancasila, atau membersihkan sampah Selain itu, Satgas Penegak Disiplin juga akan mencatat identitas pelanggar protokol kesehatan Jika sampai melakukan pelanggaran tiga kali, maka akan diberlakukan denda Kita sebetulnya kegiatannya dalam melindungi rakyat Sekali lagi melindungi rakyat supaya tidak terpapar COVID-19 Karena apa? Hari ini kita sama-sama tahu bahwa yang terpapar kaitannya dengan COVID-19 ini semakin banyak Di Pancitanku juga semakin banyak Nah bergantian dengan itu, kita melakukan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Tentang peningkatan disiplin, penegahan hukum, protokol kesehatan Dalam rangka pengendalian dan pengurangan penularan penyakit 19 Nah ini harus kita laksanakan tindak lanjut dari Udah Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Sehingga tim gugus tugas termasuk Bapak Kapolres, Bapak Jantim, Bapak Akil Kupati, Bapak Degat Dan tim yang lain bersama-sama bagaimana melihat kenyataan di lapangan Dan ternyata hari ini sama-sama kita ketahui masih ada yang tidak pakai masker Tapi tingkatannya sedikit Oleh karena itulah membuat efek jera Maka hari ini diadakan penegahan hukum Di penegahan hukum walaupun hukumannya masih ringan Istilahnya masih diperingatkan Nanti kalau sudah kembula kembali tidak bisa diperingatkan ada tindakan lain Oleh karena itulah saya mengajak pada seluruh warga masyarakat taubat yang pacitan Khususnya Maksudnya bersama-sama protokol kesehatan ini dilakukan bersama Demi kesehatan kita semua Jadi sekali lagi kegiatan ini adalah untuk melindungi masyarakat Supaya tidak terpapar dari COVID-19 Sampai kapan Pak ini nanti akan terbentuk? Terus Kegiatan ini terus sampai masyarakat semuanya Harapan kita adalah sadar Dengan kesadaran dan sadar saya yakin kita bisa menekan angka penularan COVID-19 Ini akhir-akhir ini trennya naik ya Pak ya? Trennya naik Itu alasannya apa Pak Pak? Ya yang pertama memang tertular oleh Nade Yang kedua adalah pendatang Ini pendatang dari utamanya Surabaya Raya dan Jakarta Raya Kita sama-sama tahu Itu masalah yang kita hadapi Oleh karena itulah saya imbu pada Bapak Saya harapkan bukan diimbu Jadi dilaksanakan Bapak Samad Bapak Ibu Kepala Desa Adalah bersama-sama memantuk Serta RT RW Memantuk bersama-sama Bagaimana caranya supaya pendatang ini bisa mengisolasi diri Dan melaporkan secara sukarela Sultan Salahuddin mengabarkan Untuk pacitanku.com Terima kasih kerana menonton!